Yang juga jadi sorotan, PDIP mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk memasukkan peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Hal ini diungkap Ketua DPP PDIP, Ripka Ciptaning di hadapan kader PDIP Sabtu kemarin. Ripka menilai banyak pelanggaran HAM berat pada peristiwa yang terjadi pada Sabtu 27 Juli 1996 silam. Ripka menyebut peristiwa yang terjadi di kantor PDIP di kawasan Menteng itu banyak korban berjatuhan. Ripka menegaskan peristiwa itu merupakan titik awal reformasi dan mampu membuka kesempatan rakyat biasa jadi pemimpin. Mendesak Jokowi bahwa peristiwa 27 Juli ini untuk menjadi dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat. Ada Kudatuli atau tidak ada 27 Juli maka tidak ada reformasi. Tidak ada reformasi itu adalah reformasi tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur. Tidak ada reformasi tidak ada anak petani bisa jadi bupati wali kota. Tidak ada reformasi tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Terima kasih telah menonton!